Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Tema yang ditawarkan pada dialog kali ini yaitu perspektif kebenaran di dalam dua agama. Mungkin saya akan menguraikan di dalam keimanan saya ya. Saya pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Jadi Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi yang diterima di sisi Allah itu only Islam. Lalu di dalam surat Ali Imran ayat 83 Allah juga berfirman. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Allah juga menegaskan lagi di dalam Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam. Dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam hadis Rasulullah mengalah lu wala yuklah Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Nah jadi apa bukti kebenaran, bukti yang bisa kita tunjukkan sebagai pembuktian. Bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab selumnya. Ali Imran ayat 3. Nasdana alaikal kitab abil haqqimu saddiqa lima bayna yadai wa anzalat injil. Al-Quran diturunkan tidak lain dan tidak bukan. Untuk membenarkan kitab selumnya yakni Torah dan Injil. Lalu bukti apa lagi? Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah. Dimana dia menerima wahyu Al-Quran melalui perantara Malaikat Jibril. Dalam kurun waktu 22 tahun lebih dan 23 tahun kurang. Dimana dia membawa Islam sebuah agama yang paripurna. Agama yang menjelaskan segala aspek kehidupan dari kita lahir sampai kita wafat. Dan pembuktian itu bisa diasosiasikan oleh seluruh manusia. Karena kami punya jargon Islam itu solusi bagi seluruh manusia. Bahkan musuh-musuh Rasulullah yang dulunya sangat membenci Rasulullah itu mengakui bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dan banyak musuh-musuh Rasulullah yang dimana Rasulullah berdakwah di tanah jazirah Arab yaitu menerima Islam dan terlahir kembali menjadi peribadi baru dalam iman dan Islam. Lalu di abad kontemporer saat ini, bagaimana kita bisa membuktikan Islam benar? Bahkan yang membuktikan Islam itu benar bukan orang Islam itu sendiri. Bahkan banyak orang di luar daripada Islam dalam tanda kutip Kristen. Saya kasih contoh Michael Ehad di dalam bukunya 100 topa yang paling berpengaruh di dunia. Dia menempatkan Rasulullah Muhammad s.a.w. di nomor yang pertama. Dia orang Kristen. Dia menempatkan Tuhannya Yesus Kristus di nomor tiga. Sedangkan Isaac Newton di nomor dua. Dimana substansi yang ditulis dalam buku Michael Ehad dengan alasan dia menaruh Nabi Muhammad s.a.w. Memang dia the really-really prophet yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Wama arsal naka illa rahmatanil alamin. Lalu ada seorang sejarawan yang terkemuka di abad ini yaitu Karen Armstrong. Dia menulis Muhammad the Prophet. Dimana dia menjelaskan dan merincikan bagaimana Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Sehingga Islam lahir dan Islam berkembang. Dia juga menyimpulkan bahwa Muhammad the really-really the Prophet. Mungkin itu dulu penghantar dari saya sebagai pemaparan saya akan kebenaran Islam. Thank you. Ya oke cukup menarik sekali ya. Opening statement yang cukup menggepung-gepung dari pendeta Abid Nigo. Oke kita langsung aja kepada sang maestro kita. Sang maestro ini dari praktisi Kristen. Bang Rudy Yohanes. Silahkan Bang Rudy Yohanes. Oke terima kasih pendeta Abid Nigo. Dan ini sekalian penggunaan kepada saudara-saudara Kristenku ya. Kalian gak musah marah kalau mereka menggunakan gelar pendeta. Karena pendeta itu di kuil-kuil adanya. Mereka bangga ini mau calon-calon pelayan kuil ya kongkannya. Dan juga ini mungkin sebagai balasan terhadap orang Kristen yang mengaku-ngaku Nabi ke-26. Mereka gak boleh marah. Kalian pun gak boleh marah ya kongkannya. Biarkan mereka menggunakan gelar pendeta. Evangelis nanti biarawati. Biarkan. Nah sekarang kawan-kawan kita bicara apakah bukti kebenaran daripada ajaran Kristen itu atau Bible itu ya. Saya mau share screen dulu ya ini penting sekali. Karena kalau bicara agama Alkitab juga mengenal sebuah agama. Tolong di share screen paling. Sudah kubat itu. Ya oke sebentar Bang Rudy. Aku baca saja rendah. Biar cepat. Oke. Ya terima kasih Pak Len. Nah disitu di Matus 5 ayat 20 dijelaskan demikian. Maka aku berkata kepadamu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi. Yesus memberi sebuah perbandingan. Perbandingan kalau kau mau masuk surga melalui jalur agama. Itu kau harus melebihi kehidupan keagamaan orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Taurat dan Farisi itu tergabung dalam agama apa? Agama Yahudi. Jadi kalau kita ingin menjadi masuk surga. Melalui jalur agama. Maka bisa kehidupan keagamaan kita melebihi Yahudi dan ahli Taurat itu. Eh. Ahli Taurat dan Farisi itu. Nah. Sekarang. Bagaimana perkataan Yesus tentang orang-orang Yahudi dan ahli Taurat? Ya. Saya akan membukakan lagi nih di Matius 6 ya. Kan ini penting sekali ya kongkanya. Karena kita akan melihat. Nah dibuat sini. Ingatlah. Ini jangan melakukannya bersih dekat aja. Apakah boleh. Engkau berdoa ini. Dan apabila engkau kamu berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka tidak orang. Aku berkata kepada musuh sungguhnya. Mereka sudah mendapat upahnya. Jadi inilah kebenaran Bible itu ya. Yesus sudah menjelaskannya. Kalau kau berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi Yesus menggambarkan. Bahwa banyak orang-orang munafik itu ya. Dijelaskan. Dan sekarang itu ada kawan. Setelah ratusan tahun kemudian Yesus datang. Ibadah Yahudi mereka ambil. Tetapi dengan kemunafikan. Contoh. Dia berdoa kuat-kuat ya. Kalau kita bilang sekarang pakai speaker. Atau pakai toa. Atau pakai apa ya. Itu bagi Yesus itu kemunafikan. Terus berdiri. Orang kan suka di foto-foto ada rumah ibadah. Nggak di ibadah ke sana. Tapi di jalan-jalan dia ibadah. Karena ada itu ya. Jalan dijadikan rumah ibadah. Rumah ibadah dijadikan apa. Nggak jelas itu. Ada dibuat di sini. Berdiri di rumah-rumah ibadah. Dan tikungan-tikungan jelera. Supaya mereka dilihat orang. Banyak kita lihat di TV-TV. Dilihat orang ya. Baikkan di TikTok. Atau apa segala macam. Aku berkata kepada musuh. Sejujurnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi kawan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Apa yang dibilang di sini. Sudah jelas ya. Bahwa. Itu terjadi zaman sekarang ini. Menurut Bible ini ya. Nah. Kemudian kawan. Apakah. Agama yang diturunkan Tuhan itu. Adalah agama Yahudi. Di sini Tuhan tidak pernah membawa agama. Kenapa? Saya mengatakan. Bahwa. Saya berterima kasih. Bahwa Yesus datang tidak membawa agama. Andai kata Yesus datang membawa agama. Pasti ajaran yang pertama adalah. Bahwa orang yang menyembah Yesus. Itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Yang tidak menyembah Yesus. Adalah orang yang menyembah hantu. Kalau kalian tidak percaya buktikan saja. Siapa yang mengatakan Tuhan yang membawa agama. Pasti itu yang pertama dihasilkan. Ya. Dan benar. Tadi Goldian mengatakan. Tidak ada agama lain di luar. Di luar agamanya si Goldian yang disebutkan tadi. Ya kan kawan-kawan ya. Jadi. Padahal manusia di dunia ini banyak agamanya. Ya. Artinya. Inilah namanya. Hak. Hak daripada agama itu sendiri. Bukan hak. Semua agama. Tetapi Yesus ini memberikan hak kepada semua orang. Ya kan. Bahwa. Yesus datang tidak membawa agama. Tetapi membawa firman Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh agama. Ya kan. Tetapi agama butuh Tuhan. Nah ini. Mana lebih dahulu Tuhan atau agama. Itu lagi nanti pertanyaannya. Yesus benar mengatakan. Dia datang tidak membawa agama. Andai kata Yesus datang membawa agama. Mana lebih dahulu Tuhan atau agama. Pasti Yesus akan membawa agama baru. Maka Tuhannya itu pasti ada setelah agama itu ada. Kalau agama itu belum ada. Maka Tuhan yang gak ada. Karena demikian kawan yang. Nah. Itulah sebabnya saya ikut ajaran Kristen ini. Dan ikut ajaran Yesus. Bahwa Yesus tidak mengajarkan kepada kami kebencian. Sebab. Andai kata Yesus datang membawa agama. Maka di dalam diri kami tertanah. Bahwa kami adalah penyembah Tuhan. Dan agama lain adalah penyembah hantu. Pasti itu datang kemana. Dan ajaran yang keduanya adalah apa. Bahwa kami orang beragama. Orang di luar kami adalah kafir. Pasti. Baru ajaran ketiga adalah. Bahwa kami adalah orang yang harus masuk surga. Yang lain itu masuk neraka. Jadi semua ajaran itu. Kalau Yesus datang membawa agama. Pasti kebencian. Satu sampai tiga. Selanjutnya barulah ajaran agama itu sendiri. Tetapi ajaran agama itu sendiri. Pasti mengandung kebencian. Ya. Pasti itu pasti ya. Dan itulah. Sebabnya Yesus datang tidak membawa agama. Disitulah saya sadar. Mengapa si Yesus ini tidak membawa agama. Tetapi malah Yesus berkata. Jika hidup keagamanmu tidak lebih dari orang Yahudi. Atau apa. Parisi al-Taurat. Kau tidak akan sampai ke sodara. Ternyata Yesus mau mengatakan kepada semua orang. Bahwa agama itu sebenarnya dimulai dari orang Yahudi. Gak ada yang lain. Gak ada itu. Ya kan. Bagi jalurnya Yahudi tadi. Kan demikian kawan-kawannya. Jalurnya Yahudi. Di Timur Tengah. Atau kita bilang lah di data Zazira. Timur Tengah itu ya. Itu jalurnya. Bahkan disampaikan kepada Yesus. Agama itu agama Yahudi. Setelah Yesus naik ke sodara. Barulah muncul yang namanya ke Kristianat. Barulah muncul namanya agama-agama Timur Tengah itu. Yang muncul lagi namanya Islam. Itu kan belakangan muncul. Setelah Yahudi, Nasrani, baru Islam. Dan demikian kawan-kawannya. Nah. Itulah sebabnya saya suka sama ajaran Yesus ini. Bahwa Yesus tidak datang membawa agama. Tetapi datang membawa Injil kerajaan sodara atau firman Tuhan. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan. Oke. Ini langsung atau gimana? Ya. Langsung aja Pak Pendeta. Silahkan. Pak Pendeta. Oke. Thank you Bang Rudy Yones ya. Atas opening statement yang telah dipaparkan ya. Menarik. Saya juga sangat suka ajaran Yesus. Dimana ajaran Yesus itu mati sempatnya 10. Bahwa hanya ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan. Allahmu saja. Lalu Markus 12 ayat 29. Atau dalam bahasa Arab. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ajaran Yesus hanya diajarkan kepada domba yang tersad daripada Bani Israel. Itu dinarasikan di dalam Gospel of Matthew. Pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersad daripada Bani Israel. Nah tadi yang disampaikan oleh Bro Rudy dengan membawa suatu nas. Yang dimana jika kehidupan beragamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Parisi. Maka kamu tidak akan mendapat kerajaan Allah. Tapi ironisnya Saul Tarsus ini datang. Dimana dia mengingkari cara masuk surga menurut Yesus. Dimana Paulus atau Saul Tarsus di dalam Roma 10 ayat 9 mengatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Bahwa Yesus adalah Lord atau Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah mati membangkitkan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Artinya selamat yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Nah ini ada dua perspektif yang berbeda. Dimana Yesus mengajarkan bahwa kalau kamu selamat atau masuk kerajaan Allah. Lakukan perintah Allah. Kalau kehidupan agamamu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Parisi. Maka kamu tidak akan diselamatkan. Teruskan mulutmu mengatakan Yesus Tuhan. Dan dibangkitkan oleh Allah. Maka kamu akan diselamatkan. Itu yang salah yang mana ini? Kok ada dua perspektif ini? Oke. Silah aku langsung jawab saja ya. Apa yang saya jabarkan tadi itu saya katakan melalui jalur agama. Maka orang di luar jahudi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau melalui jalur agama. Dan lantas jalur apa? Di itulah yang dibilangkan Rasul Paulus. Kasih karunnya Tuhan. Dan yang lain. Kami orang Kristian bisa masuk ke sorga karena kasih karunnya Tuhan. Yang lain tidak ada kawan-kawannya. Bukan karena perbuatan kami. Bukan karena amal baik kami. Bukan karena kami ini orangnya langsung percaya kepada Tuhan. Tidak kawan. Itu semua kasih karunnya. Karena Yesus lah yang memberi nanti kepada kami jalan keselamatan itu menuju sorga. Bukan karena itu sebentar. Nah. Namun kawan-kawan. Apakah orang Kristian itu sudah pasti masuk sorga? Nah ini pertanyaan yang paling menggelitik kalau selama saya berdiskusi. Itu dikatakan. Agama tidak menjamin orang sorga. Kenapa? Ada penjahat memiliki agama. Ada mafia memiliki agama. Oh iya saya kebetulan tertarik dengan pendataan pendeta Abednego. Bahwa menurut ada sebuah buku. Dituliskan Nabi Isa katanya. Atau Yesus Kristus nomor 3. Isa Meto nomor 2. Nomor 1 Nabi Muhammad. Ya untung nomor 1 dibuat Nabi Muhammad. Anda kata seperti di Indonesia. Waktu kasus Ars Wendo Ars Mobi Loto nomor 5 dibuat. Habis kawan. Itu saja. Ya syukur lah. Tetapi perlu diingat. Kalian jangan berbangga dengan urutan-urutan itu kawan. Kenapa jangan berbangga? Lihat nomor 38 siapa? Hitler. Apakah kita mau mengatakan Yesus itu nomor 3 paling jahat? Hitler nomor 38. Kan tidak dijelaskan keterbukaan dalam bidang apa. Hitler itu masuk di dalamnya nomor 38. 38 atau 39 nya. Saya pernah lihat urutan-urutan nyatnya. Masa Yesus mau dibuat nomor 3 paling sadis? Saya sudah Hitler. Kan tidak kawan. Kalau kami tidak senang kawan. Tetapi orang-orang dunia ini senang. Wah. Nabi kami diangkat nomor 1. Senang hidup Nabi. Kalau kami tidak mau. Karena di bawahnya nomor 38 ada Hitler. Artinya Hitler saja sudah nomor 38. Kalau sampai Yesus nomor 3 artinya Yesus lebih ganas dari Hitler nomor 3. Kami tidak senang kawan. Nomor 1 siapa? Nah kan begitu ya. Nah kawan-kawan. Kita lanjut lagi pertanyaan si Abed Nego tadi. Bahwa ingat jalan ke surga itu ada dua. Pertama lewat jalur agama harus bisa kami melebihi hidup kayak agama orang Yahudi. Dan kami sanggup tidak. Tidak sanggup. Ya kan? Karena orang Yahudi itu hidup di bawah hukum Taurat. Ada kuk. Dia dikasih pundaknya. Dan dia hidup di bawah hukum sunat. Kalau kami tidak ya. Tetapi kami karena kasih karunia Tuhan lah kami bisa sampai ke surga. Nah. Apakah betul yang kamu katakan itu sang debater ya. Apakah betul bahwa sudah ada orang Kristennya yang diakui oleh Yesus ya. Saya harga buka 2 Korintus 12 ayat 2. Saya bacakan aja. Tadi sudah saya matikan tadi. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Entah di dalam itu aku tidak tahu. Entah di luar itu aku tidak tahu. Allah mengetahunya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit. Eh ke tingkat yang ketiga dari surga. Artinya. Yesus sudah melihat di surga tingkat yang ketiga itu adalah Firdaus. Surga tingkat pertama itu adalah kerajaan surga. Buckingham. Surga tingkat kedua Taman Eden. Ketiga itu Firdaus. Atau di Fairfull sama Manchester. Itu maksudnya. Nah. Di surga yang tiga ketiga sudah ada wakil Kristen. Artinya Tuhan melihat wah sudah ada orang Kristen di sini. Dan demikian. Ayat Alkitab itu pedoman hidup kami. Pertanyaan saya. Mengapa di Al-Quran tidak ada dijelaskan satupun orang Islam yang sudah sampai ke surga? Padahal pemilik surga itu adalah Allah S.W. Mengapa belum ada satu orang Islam pun yang sudah sampai ke surga? Nah ini yang paling saya bilang di dalam Kristen ada kepastian. Ada kebenaran. Kalau dia tidak benar. Eventualnya tidak sampai ke surga. Tapi karena dia benar. Maka dia sudah ke surga. Saya level dengan Henok dan Elia. Dan orang itu. Kami berbangga. Andai kata semua manusia dibusnahkan. Habis semua. Habis semua. Apakah ada orang Kristen di surga? Sudah ada satu orang geng. Pertanyaan Yahudi ada? Eh dia. Agama Yahudi. Agama masih belum Yahudi ada? Henok. Ada. Kalau di supanjang dari situ. Tiga dua agama sudah ada. Kalau Henok kan dua agama itu belum ada agama. Sudah ada tiga di surga. Sekarang dari Islam siapa? Sampai Mokoginta pun di surga katanya sekarang. Dia tidak bisa menyebutkan. Pernah saya tanya kepada dia. Itu yang bisa saya jawab. Silahkan. Oke. Nah. Tadi saya ingin menganggapi sedikit ya. Tentang jawaban yang baru saya sampaikan. Jadi ketika orang Yahudi itu ingin masuk surga. Maka haruslah kehidupan beragamaannya itu lebih dari orang Farisi atau Ali Tauros. Sedangkan orang di luar dari Yahudi atau biasa kita sebut Goyim itu hanya percaya. Hanya karena kasih karunia dengan mulutmu percaya bahwa Tuhan, Yesus Kristus itu Tuhan dan dia mati lalu dibangkitkan oleh Allah. Nah. Jadi disini ada sebuah ketidakadilan ya. Tidak ada equality-nya. Karena apa? Ketika Yahudi ingin masuk surga maka dia harus mengupayakan segala effort yaitu dia hidup beragamanya harus lebih baik. Tetapi ketika orang Kristen, ketika dia hendak masuk surga, dia hanya bercakap dengan mulutnya dan percaya. Nah. Disini tidak ada yang namanya kekualan, kesamaan ya. Artinya Tuhan Bro ini tidak maha adil. Logiknya gitu. Nah. Tadi Bro mencoba menanggapi buku Michael Ehad. Coba dibaca kenapa menaruh Nabi Muhammad di posisi pertama. Itu alasannya bla-bla-bla. Kenapa Yesus tiga judulnya 100 orang yang paling berpengaruh pada dunia ini. Nah. Yang menarik tadi Brother mengutip Nas di dalam 2 Porintus wassal 12 E2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 14 tahun yang lampau emang udah ada Kristen. Brother. Kristen baru ada di dalam 3.4. Kalau saya tidak salah. Ketika Paulus bersama Barnabas mengabarkan Yesus maka orang itu disebut Kristen. Et ini sungguh rancau. Di sini ditulis Masa Lampau. Waduh. Ini blunder ya ketika mengutip Nas ini. Nah. Lalu pertanyaan Brother tentang apakah udah ada wakil Islam di dalam sorga. Ya. Kami percaya. Kami mengimani di dalam agama kami. Bahwa Nabi-Nabi yang diutus itu. Satu jalan. Satu rantai mata. Yaitu dinul Islam. Yang dimana dinul Islam itu baru dilegitimasi oleh Rasulullah. Tetapi pra eksistensinya itu sudah ada. Yaitu Islam artinya selamat. Atau pengikutnya disebut Muslim. Orang yang tunduk dan patuh. Abraham bertunduk dan patuh kepada Allah. Abraham ini loh. Lo tahu gak Abraham ini? Abraham ini nyembah Tuhannya. Jadi lo juga harus nyembah Tuhan. Nenek moyang Abraham. Tuhan nenek moyang Isaac. Dan Yaakub. Tuhan yang satu. Atau Elohim Ehad. Keluaran 3 ayat 15. Musa pun juga tunduk dan patuh. Akan perintah Tuhan. Musa muslim. Musa itu muslim. Musa juga mengajarkan tentang monotheismen Tuhan. Tauhid. Dimana di dalam ulangan 6 ayat 4. Musa berkata. Shema Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Kami menganggap Musa adalah seorang nabi besar. Di antara nabi-nabi besar lainnya. Yang dimana dia membawa Bani Israel ke tanah perjanjian. Dan mengajarkan tauhid. Lalu diteruskan oleh Yeshua. Yeshua maksud saya. Terus Elia. Yang Elia di dalam perspektif iman Kristen. Itu adalah nabi Yahudi atau Kristen. Dia diangkat ke langit. Yahudi itu. Baru. Mohon maaf sebelumnya. Baru. Menjadi agama setelah baik Salomo. Saya tidak salah. Tapi kepercayaan Yahudi. Lalu Yesus juga. Juga kami anggap muslim. Dan patuh. Yohanes 5 ayat 30. Mengatakan. Aku tidak dapat berdua. Apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku dengar. Semua yang aku hakimi. Itu asli. Dia berserah diri. Dia tunduk. Dia patuh. Dia Islam. Dia muslim. Nabi Muhammad juga pulun. Dia Islam. Dia muslim. Dia tunduk dan dia pasur. Ketika Yesus. Menurut keimanan sahabat-sahabat kita. Kristiani sudah diangkat ke surga. Tapi itu bahasa aslinya adalah. Auranon atau Asamayim. Yang berarti itu langit. Ya. Dia adalah wakil kami. Yang dimana dia membawa ketauhitan. Tetapi pada abad 3 Masyei. Seorang kaisar dari. Dari Konstantinopel. Yaitu kaisar Konstantin. Yang menurut uskup Alexandria. Yaitu Antanasius. Yang mengkandidatkan. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Lalu semonotif Tuhan. Yang dibawa Yesus itu. Disingkirkan. Nah. Berbicara tentang sebuah perspektif agama. Agama itu memiliki sebuah aspek. Sebuah komponen. Tidak lain dan tidak bukan. Di antaranya adalah Alkitab. Dimana agama itu bisa dikatakan benar. Kalau tuntunan atau komennya itu benar. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tetapi ironisnya. Kalau kita cek. Kita sahabat-sahabat kita Kristian. Itu banyak sekali. Lot of banyak sekali. Kontradiksi di dalamnya. Sebagai contoh. Kalau kita cek. Di dalam Matis 28. Ayat 9. Caramai lebar. Ya ini. Bahasanya luas. Bahasanya luas nanti. Oke. Persentik ada persentik. Oke. Nah mungkin. Sebagai pembuktian kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam kitabnya. Kalau kitab itu benar. Maka kitab itu tidak kontradiksi. Kalau kitab itu kontradiksi. Berarti. Konsekuensinya adalah agama itu salah. Seperti halnya. Di dalam Matis 27 ayat 9. Ini penulis Matis yang konon menurut kepercayaan sahabat-sahabat kita Kristiani. Diilhami oleh Rok Kudus. Melakukan sebuah salah kutip. Dimana Matis 7 ayat 9. Penulis Matis mengatakan. Dengan demikianlah. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Renia. Mereka menerima 30 uang perak. Yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian. Yang berlaku di antara orang Israel. According to penulis Matis. Menurut penulis Matis. Firman ini disampaikan oleh Yeremia. Tapi kalau kita cross-check di dalam perjanjian lama. Firman itu disampaikan oleh Nabi Zakaria. Termaktub di dalam kitab Zakaria pasal 11 ayat 12. Nah ini kok bisa. Penulis Matis ini salah kutip. Yang konon diilhami Rok Kudus. Dan itu juga merupakan aspek sebagai pembuktian kebenaran. Silahkan. Oke. Ini sudah meluat sekali ya. Dari yang itu sampai itu. Oke. Kalau dibilang percaya saja masuk surga. Mana ada Yesus yang bilang begitu. Percaya saja masuk surga. Kasih karunia itu. Itu Yesus sendiri yang menentukan. Bukan kami. Maka umat muslim mencoba seperti Yahudi. Itu bersumber kepada Matius 5 ayat 20 tadi. Apalah kelakuan Yahudi yang tidak dilakukan oleh umat muslim. Contoh mulai dari sunat. Berpuasa. Semuanya. Dan lain-lain. Baca kitab suci. Yahudi juga melakukan itu. Di tikungan-tikungan jalan berkiria-kiria. Ya kan. Tidak ada waktu itu speaker. Kalau ada Pak Yahudi juga pakai speaker. Ya bangkannya. Nah. Apa yang kalian tunjukkan sekarang ini? Sudah ada zaman Yahudi. Ya. Bukan itu baru. Itu udah agak lama. Dan faktanya apa? Apakah amal baik kalian bisa membawa kalian ke surga? Buktinya. Kalau kalian amal baik kalian bisa membawa ke surga. Pasti ada orang yang suci. Dimana amalannya lebih banyak daripada dosanya. Tapi faktanya. Tidak satupun orang muslim yang suci. Semua mati. Kalau ditinjau dari agama kami. Upah dosa adalah maut. Kalau berdosa mati. Itu kebenaran. Jadi kalau gak berdosa. Langsung ke surga gak mengalir mati. Itulah Henok dan Elia. Dia tidak mengalir mati. Dia langsung dibawa ke surga. Itulah sebuah kebenaran. Kalau dikatakan. Semua yang berjiwa pasti mati. Apa iya demikian? Kenapa dia mati? Kalau kami jelas dikatakan. Karena si Adam dan Hawa sudah memakan buah itu. Kalau kalian kenapa? Apakah karena si Adam dan Hawa memakan buah itu? Ya buah pul diri makannya. Akhirnya dia dibuang dari surga. Tetapi dia kan bertobat. Artinya dia sudah suci. Kalau suci kenapa diusir dari surga? Artinya tidak ada pengampunan di situ. Untuk tetap tinggal di surga. Gak ada. Kalau kami jelas. Adam dan Hawa. Memang dikutuk dia. Sehingga dia mati. Sehingga kami mati karena dosa. Jadi kalau ada orang Kristian mengatakan. Dia suci. Gak ada. Lebih besar daripada perbuatan dosanya. Gak ada itu. Kalau dia memang betul perbuatan baiknya lebih banyak dari dosa yang sudah terangkat di surga. Kemudian. Mengenai Musa. Disinilah harus jeli orang Muslim. Allah SWT sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Tadi kamu sudah membuat surah Al-Imran ayatnya berapa ini? 85 ya? Dan barang siapa mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kamu tahu apa syarat menjadi Islam? Harus mengucap dua kalimat syahadar. Tidak ada di luar itu. Tidak ada. Kalimat syahadar itu atas nama siapa? Atas nama siapa? Allah SWT dan Nabi Muhammad. Apakah Musa mengucap dua kalimat syahadar? Tidak. Dan Musa diakui Allah SWT. Diberikan kitab suci. Kitab suci siapa? Taurat. Untuk siapa? Untuk Jahudi. Nabi Isa. Diberi kitab suci. Kitab suci siapa? Injil. Untuk siapa? Nasrani. Artinya Allah SWT juga. Allah SWT juga. Allah yang menurunkan kitab suci Taurat dan agamanya sekalian yakni Yahudi. Allah SWT yang memberi kitab Injil dan agamanya sekalian yakni Nasrani. Ali Imran 85, maka seluruh Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak akan masuk sorga. Kamu hanya membilang tafsir. Arti kata. Arti kata Islam berserah diri. Saya juga berserah diri. Apakah saya islam? Tidak bisa. Saya belum mengucapkan dua kalimat syahadar. Saya tidak bisa dikatakan Islam. Dan apakah ada Musa menyetarakan diri dengan Tuhan? Tidak ada juga. Musa tidak pernah mengatakan. Kau kalau mau mengikut Tuhan, Tuhan mengucap dua kalimat syahadar atas nama aku. Tidak ada. Tidak ada. Kau cari dimanapun, tidak ada. Jadi itu nanti lama-lama hanya klaim-klaim. Setia aja. Siapa lagi nih ada orang menelpon? Biar saja bukan ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Rasul Paulus mengatakan 14 tahun yang lalu. Oh, kamu bilang. Wah, 14 tahun lalu kamu belum ada. Loh, coba kamu hitung. Ketika ayat itu diucapkan, jaraknya dari situ ke... Misalnya kamu mengatakan di Korintus, di Antioquia. Berapa jaraknya? Itu diucapkan Yesus bukan ketika Yesus di Antioquia. Tetapi sudah bergulir, berjalan waktu. Dan kalau Yesus mengatakan, Eh, bukan Yesus, Rasul Paulus. Arti Kristus. Arti Kristian itu apa? Pengikut Yesus. Kamu jangan melawan. Karena kamu selalu mendalilkan berdasarkan arti kata. Mengapa Rasul Paulus tidak bisa mengartikan secara arti kata? Kristian, artinya apa? Orang yang memilih untuk mengikut Yesus. Kan demikian. Jadi kamu tidak bisa mengatakan, Oh, begini, pokoknya, begini, pokoknya. Gak bisa. Itu iman kami. Gak boleh ditaati. Maka saya pun tidak mengutaati imanmu. Ya, saya hanya melanjutkan saja apa yang dikatakan Al-Quran. Sekarang kamu bilang, Siapa orang Islam yang sudah di sorga? Gak ada, kawan. Gak ada. Hanya janji. Bahwa nanti, sesuai Ali Imran 85, Orang-orang Islam yang masuk sorga, Itu masih janji. Fakta belum ada. Bukti belum ada. Padahal begitu mudah, Segampang Tuhan menuliskan itu di dalam Al-Quran. Tinggal berfirman. Si Anu, misalnya namanya, Nabi ini adalah seorang Muslim atau Islam Yang sudah masuk di sorga. Tapi faktanya gak ada. Segampang itu pun tak ada. Tinggal tulis. Bahwa yang terakhir itu, Mengenai kontradiksi. Jangan kamu bicara kontradiksi. Oke, kamu mengatakan Alkitab kontradiksi. Itu karena kamu tidak mencari dan menggali saja. Bagaimana kalau saya katakan, Al-Quran tidak mengenal Taurat, Tidak mengenal Zabur, isinya. Tidak mengenal Injin, isinya. Hanya mengenal kata Zabur, Taurat, dan Injin. Kamu memelawan. Silahkan buktikan. Apa isi Taurat pertama. Apa isi Zabur pertama. Apa isi Injin pertama. Kalau kau bisa membuktikan, Aku sujud menyembah Allah yang kau sembah. Dengarkan ini, semua penonton. Di tempat saya 765 orang nonton. Di tempat kamu saya tidak tahu. Di tempat lain saya tidak tahu. Kalau nanti selesai, pasti ada ribuan. Dengar kata-kata saya. Apabila ada seorang Muslim Yang bisa menunjukkan Apa isi Kitab Taurat ayat 1. Kitab Injil ayat 1. Kitab Zabur ayat 1. Yang diturunkan Allah subhanahu wa'ala. Saya akan murtad meninggalkan ajaran Kristen. Ini tidak main-main. Saya serius. Sungguh-sungguh. Serius. Daripada saya bilang, Oh ini bertentangan, bertentangan, bertentangan. Tidak ada. Karena akan menangkan. Sekalipun saya tahu banyak itu. Misalnya ini kontradiksi. Apalagi hanya bicara ibu saja. Ada banyak kontradiksi. Jadi, itu cara memandangnya. Kita fokuskan saja. Jangan nanti kontradiksi. Habis itu nanti larga saja. Dua sekali. Oke, silahkan. Oke, thank you. Nah, tadi bro mengatakan bahwa Musa itu tidak Islam. Karena Musa tidak mengucapkan dua kalimat sahadat. Nabi, ketika diutus oleh Allah Ta'ala, itu mempunyai syariat-syariat tersendiri. Nah, di dalam sebuah hadits dinarasikan. Misal Musa, sholatnya itu lebih. Karena Nabi Muhammad itu mengutus sholat hanya lima. Nabi Muhammad berkata, Sedangkan syariat-syariat yang dibawa Nabi terdahulu itu seperti itu. Misal Yesus, puasa 40 hari 40 malam. Sedangkan kami Muslim, kami dikurangi. Kami hanya puasa 30 hari 30 malam. Dan itu syariat-syariat tersendiri. Tetapi rantai yang sama. Kuliah Ahlal Kitab Katakanlah, wahai ahli kita. Marilah kita berpegang teguh dalam agamamu. Yang dimana kita tidak ada perselisihan di dalamnya. Bahwa kita tidak menyembah, melainkan kepada Allah saja. Jadi, kita disuruh untuk mengejarkan sesuatu yang sama, yang paling fundamentalis. Yang merubuh biah, yaitu menyembah kepada Allah, Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan seluruh isi-isinya. Lillahi mafissamawati wa mafil'at. Jadi, itu hanya tentang syariat. Tetapi, tentang hal yang fundamental tidak pernah diingkari. Itu, kalau saya tidak salah, Ali Imran ayat 64. Nah, brother menanyakan. Dimana orang Islam sudah masuk surga? Pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang sudah masuk surga? Kan itu hanya klaim. Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Ketemuannya itu bisa dikatakan, dalam tanda kuti, berbohong. Karena di dalam kesaksian ini, Paulus mengatakan, saya melihat tapi saya tidak mendengar. Lalu di kesaksian yang lain, saya tidak melihat tapi saya mendengar. Kisah yang sama, diceritakan dua kali. Tetapi, cerita yang keluar dari mulut si Saulus itu berbeda. Dan kita juga tahu, buah-buah yang dihasilkan Paulus. Karena Yesus mengatakan, kamu dikenali, dari buahnya lah kamu dikenali. Saltarsus mengatakan, di dalam Filipi 1, E18, kamu mengabarkan Kristus dengan cara suka maupun dusta, aku tetap bahagia. Ketika Saltarsus menyuruh pengikutnya untuk mengabarkan Kristus, walaupun Kristus dikabarkan dengan dusta, ya, si Saltarsus itu tetap bahagia. Buahnya seperti itu, buahnya jelek. Seorang yang mengerjakan kedustaan, maka orang itu tidak dapat dipercaya. Sedangkan Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, bahkan musuhnya saja mengakui dia sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, Siddiq Amanat, Taddiq Fatona, dia benar, dia menyampaikan, dia jerdah. Sedangkan Saltarsus dinarasikan lagi di dalam Roma 3, E7, sebab karena kedustaanku, maka Allah semakin mulia. Jadi ketika Paulus ini berdusta, maka Allahnya akan semakin mulia. Satu Korintus, pasal sembilan. Kamu mengabarkan Kristus dengan cara bunglon. Ketika kamu mengabarkan Yesus ke orang Yahudi, maka berlagaklah seperti orang Yahudi. Ketika kamu mengabarkan Yesus kepada seorang penyembah berhala, maka kamu berlagaklah seperti seorang penyembah berhala. Ini adalah sifat bunglon. Kembali lagi dengan perkataan Yesus. Jika Kristen diartikan sebagai pengikut Kristus, seaya lebih Kristen daripada teman-teman. Kristus mengatakan jika iya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Sebab di luar daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Paulus mengingkarinya. Itu fakta yang dinarasikan di dalam surat-suratnya. Nah, itu dia. Kembali lagi ke tema kita malam hari ini. Mana bukti orang Kristen sudah disorgakan, itu hanya klaim. Tentang Yahudi-Yahudi itu bukan agama Yahudi diambil dari kata Yehuda. Itu di dalam muslim. Terus Nasrani itu orang Nazaret. Yang dimana Yesus itu selama tiga tahun setengah itu berada di Nazaret. Nah, pembuktian lagi. Jika agama itu dikatakan benar, maka kitab yang dimana kitab itu menuntut atau mengget umatnya itu harus benar. Sedangkan di dalam Bible itu banyak sekali kontradiksi. Tapi Brother Rudy tidak mau menyinggung. Entahlah, silahkan. Oke, terima kasih. Saya udah panjang sekali nama bahasannya. Oke. Kalau kamu bilang tidak ada orang Kristen masuk ke syurga, itu hanya apa hayalan atau pendapat. Tertulis di dalam Bible. Kau tidak bisa apa-apa. Oke, kamu carikan di Al-Quran dikatakan orang Islam masuk ke syurga, tidak akan saya pantah. Kalau bisa kamu sebutkan siapa namanya, atau siapa nabinya, siapa orangnya, atau sudah ada orang muslim yang masuk ke syurga, saya murtad dari Kristen. Disaksikan oleh yang 867 orang di channel saya. Dan ribuan orang setelah ini. Puluhan ribu mungkin setelah habis ini. Dengarkan saya. Jikalau ada orang Islam yang sudah ke syurga, sudah diam di dalam syurga, masuk dan tertulis di Al-Quran, saya akan murtad. Kalau di Kristen ada. Sudah saya buka ayatnya. Kamu tidak boleh bantah. Tidak boleh katakan, wah itu Allah ini. Itu sudah tertulis. Tidak bisa kembali apa-apa. Ikiman kami. Paham ya? Nah, kemudian, siapa sebenarnya yang mendirikan sholat? Musa. Oke, saya tahu. Waktu peristiwa Israt dan Misrat, ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntah, Muntah ya? Di sana dia turun ke langit ke-6. Di mana isi itu adalah Musa. Langit ke-7 Ibrahim. Nabi Muhammad bernegosiasi mengenai sholat. Datang Musa. Saya 50 kali. Akhirnya, mintalah. Akhirnya dinego-nego sampai 5. Kamu tahu? Apakah Nabi Isa setelah Musa melakukan sholat 50 waktu? Beri kau bukti. Hebat kau kalau bisa. Hebat kau. Sebagai bukti Nabi Isa itu adalah seorang Muslim. Tak usah pun kusebutkan mengucap dua kalimat syahadat. Karena itu tak kena ada dia menyebut atas nama Nabi Muhammad. Dan Nabi Musa, atau Ibrahim, atau Yaakub, atau siapapun, tidak pernah mensejejarkan diri dengan Tuhan. Artinya, tanpa nama Nabi Yaakub, tidak ada orang menyembak Allah SWT. Tidak pernah itu. Hanya di zaman Nabi Muhammad lah, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Orang-orang sekarang tidak sah Islamnya. Tidak bisa menyembak Allah SWT. Tidak bisa. Paham ya? Kalau kau bilang bisa, sebutkan, biar saya mengikut agamamu. Tetapi ingat, saya hanya mengucap, saya percaya kepada Allah SWT saja. Bisa enggak? Enggak bisa kawan. Karena itu adalah rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Musa, tidak pernah mengucap dua kalimat syahadat. Bagaimana prinsip kalimat syahadat? Dia harus bersyahadat atas nama Nabi sebelumnya. Siapa Nabi sebelum Musa? Siapa Nabi sebelum Isa? Siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mengucapkan dua kalimat syahadat atas nama Isa? Di mana kamu bisa temukan itu? Saya enggak pernah dengar. Saya tidak pernah mengarang. Kalau kamu bisa suhukan, sudah saya bilang, hari ini, saya tinggalkan Kristen. Tidak main-main. Bukan karena mie. Bukan karena mobil. Bukan karena uang. Bukan karena wanita. Tidak. Nah, kemudian, kamu bilang lihat dari buahnya. Terus kamu menuduh. Rasul Paulus, begini, karena dustaku. Kamu tidak mengerti konteks ayat itu berbicara. Kalau mengenai dusta, Rasul Paulus banyak ini mengatakan di ayat. Misalnya, saya ambil satu ayat. Di kolosien 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Dia melarang. Banyak lagi di sini, kawan. Timotius, Ibrani. Semua banyak di sini. Kalau tinggal baca saja. Ketika saja dusta, maka muncul di situ larangan-larangan berdusta. Satu Timotius. Banyak ini. Apa-apa lagi. Kau bisa cari sendiri nanti. Kalau mengenai dusta. Paulus tidak pernah mengatakan dusta itu membawa. Tidak ada. Memang dikatakan oleh karena dustaku. Apakah aku semakin makmur ibaratnya? Tetapi karena. Kenapa kamu mau hukum aku? Kalau dia mau berdusta bisa. Itu menyinggung nabi-nabi yang datang sebelum Rasul-Rasul palsu. Yang sebelum Rasul Paulus datang. Baca ayat itu itu mengenai Rasul palsu. Contoh. Saya datang Rasul asli. Sebelum saya datang Rasul palsu. Maka saya datang Rasul asli. Pernyataan Rasul palsu berbeda dengan Rasul asli. Maka orang menuduh saya berbohong. Berdusta. Maka aku bilang. Apakah karena dustaku maka Tuhan dipermuliakan? Paham nggak? Kamu baca ayat itu dengan baik. Konteksnya apa? Ada Rasul-Rasul palsu yang datang lebih dahulu. Kemudian Rasul Paulus datang. Dia dianggap pembohong. Tidak sama ajarannya dengan Rasul-Rasul yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat buah. Maaf ini. Kalau benar buah yang diberikan oleh Nabi. Seperti yang kamu bilangkan. Mengapa di undang-undang Indonesia dilarang menikahi anak di bawah umur 18 tahun? Padahal Indonesia mayoritas muslim. Harusnya itu buah yang baik. Diizinkan menikahi anak di bawah umur. Misalnya 6 tahun dan ditiduri di bawah umur 9 tahun. Kenapa itu dilarang? Di seluruh dunia dilarang itu. Itu sebuah buah loh itu. Kenapa dilarang? Kalau memang itu memang itu rasa yang paling hebat. Saya nggak tahu di mana kamu sehingga bisa mengatakan Rasul Paulus begini dan begitu. Kemudian Paulus tidak pernah bertemu Yesus. Siapa bilang? Wah di satu sisi dia bilang melihat di satu sisi dia bilang mendengar. Kamu baca baik-baik ayat itu kamu akan tahu. Kenapa dia katakan melihat kenapa dia katakan mendengar. Baca baik-baik ayat itu kisah para Rasul 9 itu. Kalau kamu tidak membaca dengan baik dan benar kamu tidak paham. Tetapi kita menguji kebenaran. Wah datang lagi anak-anakmu yang ngaduk-ngaduk pintu. Tunggu sebentar. ini rumah-rumah bagi semua umat. Oke kita lanjutkan lagi. Kamu tadi mengatakan bahwa Musa pun agama Islam itu tidak bisa kamu buktikan. Musa tidak pernah beragama Islam. Tidak pernah. Tuhan yang disembahnya juga berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Berbeda. Maka sesuai Sula'ari Imran Taji Musa tidak akan ke sorga. Dan orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun tidak akan ada yang satu pun ke sorga. Paham nggak di situ? Bahwa barang siapa mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka dari sebelum Nabi Muhammad ke belakang sampai Adam semua kena raka. Karena mereka tidak mengenali Islam. Apakah Adam sholat lima waktu? Tidak. Ciri-ciri Islam sholat lima waktu. Kita sucinya Al-Quran. Menunaikan ibadah haji. Apakah Nabi Isa berhaji? Nggak pernah itu. Apakah Raja Daud berhaji? Nggak pernah itu. Padahal haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nggak pernah itu. Mereka berarti tidak Islam seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kalau kamu bilang dari segi tata bahasa kita tidak bicara tata bahasa. Kita bicara tentang apa? Tentang kebenaran agama jalan menuju surga. Oke silahkan. Itu saja. Oke. Makasih Brother Rudy. Nah, tadi sudah saya sampaikan tapi sayangnya tidak didengarkan dengan baik ya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi-Nya dari Nabi Adam alaih salam sampai sang hatama Nabi Ina sang para khusus Muhammad salallahu alaihi wassalam itu dia membawa benang yang sama yang lurus yaitu tentang ketauhitan. Antara syariat-syariat Nabi satu dengan Nabi lain itu banyak yang berbeda. Itu bukan suatu problem yang besar. Tetapi ajaran fundamental yang berasal dari Tuhan dimana ajarannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah membawa kemonoteismuan Tuhan. Tadi sudah saya paparkan. Lalu tentang contoh syariat-syariat tadi sudah saya tunjukkan. Dimana puasa Yesus 40 hari 40 malam. Kami Islam dengan syariat yang baru dimana 30 hari. Dan itu bukan menjadi seorang bukan menjadi sebuah problem. Lalu yang kedua tentang Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menilai orang zaman lampau dengan indikator di abad kontemporer saat ini. Ketika kita melihat tokoh masa lalu kita harus tahu aspek sosiologis aspek politik aspek psikolognya. Dimana di zaman dulu ketika Nabi Muhammad mengawini ibu bunda kami Aisyah apakah ada musuh Nabi Muhammad yang tidak suka ketika Nabi Muhammad mengawini menikahi Aisyah. Tidak. Tidak ada musuh Nabi Muhammad yang menentang Aisyah. Kalau kita compare dimana bunda Tuhan yaitu bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf dimana Yusuf usia 86 tahun bunda Maria usia 12 tahun itu ada di Encyclopedia Catholic Church dan itu diakui oleh kekristenan awal. Itu data sejarah yang kredibel dari sumber internal brother Rudy Yohanes. Nah, tadi tentang apakah orang sebelum Nabi Muhammad itu masuk surga jelas Al-Baqarah mengatakan orang-orang yang diberi kitab Sabiin Nasron Yahudi yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayatnya ada. Nah, lalu tentang Paulus. Saya membaca dengan baik dan benar dengan teliti dengan seksama dimana kesaksiannya di dalam kisah 9 dan kisah 21 itu berbeda-beda. Paulus mengatakan gue melihat tapi gue gak mendengar. Terus dia memberikan kesaksian yang lain gue gak melihat tapi gue mendengar. Itu dua hal yang berbeda. Sekarang gue melihat brother Rudy nih gue memberikan kesaksian ke si Uco tapi gue gak mendengar suara brother Rudy. tetapi dua hari nanti yang akan datang gue tidak melihat brother Rudy tapi gue denger suara brother Rudy. Itu suatu hal yang berbeda. Kembali lagi ke ajaran Soltarsus yang serba dusta dan itu ayatnya jelas Filipi 1 ayat 18 ketika kamu mengabarkan Kristus dengan cara suka maupun dusta maka aku tetap bahagia. Jadi ketika mengabarkan Kristus dalam tanda kutip si jurul selamat palsu ciptaan Paulus walaupun lei mengabarkan dengan cara palsu misalnya membuat injil yang namanya injil sang debater tetapi dengan niat mengabarkan Kristus. Itu dibenarkan oleh Paulus. Lalu Roma 3 ayat 7 eleh Rudy kalau kamu berbohong maka kemuliaan Allah akan semakin melimpa. 1 Korintus 9 juga sifat bungwan yang dimana diasosiakan Saulus yang sekarang juga diasosiasikan atau diimplementasikan oleh orang-orang kekristenan sekarang yang dimana ketika dia mengabarkan misi keinjilan dia menyamar sebagai orang muslim. Contohnya kemarin baru viral orang yang namanya Devi Deborah dia adalah seorang Kristen tetapi dia sering masuk-masuk pesantren ngaku orang muslim dan dia meminta derma meminta sumbangan. Itu apa? Itu adalah implementasi dari surat yang dinarasikan oleh Paulus ketika dia dipenjara. Nah lalu tentang apakah Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama? Di dalam surat Al-Baqarahat 133 kalau saya tidak salah dan itu paralel dikeluaran 3 ayat 15 bahwa kamu harus menyembah Tuhan nenek moyang kamu dan itu adalah bukti yang nyata bahkan ketika kita bicara tentang Torah orang yang memiliki hak otoritatif untuk menafsirkan kitab Torah itu orang Yahudi sendiri misal kita cek yang namanya sahadah Yahudi atau dalam bahasa Yunaninya adalah kredo atau dalam bahasa Ibraninya itu adalah apa ya saya sedikit ulangan 6 ayat 4 mengatakan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan Islam dan Tuhan mereka itu sama ketika kita ke Arab bertanya kepada Yahudi Wahai Ahli Yahudi menjawab Allahurabi siapa Tuhanmu? Allah lah Tuhan kami bukan Trinitas lah Tuhan kami bukan Bismi Abba walibbi waruhul kudus tetapi Bismillahirrohmanirrohi Trinitas yang konon katanya benar baru ada tahun 381 setelah Masei dimana ada pertemuan Bapak-Bapak gereja dimana ada uskup yang menyatakan waruhul kudus itu adalah pribadi ketiga ini juga merupakan sebuah pembuktian bahwa Kristen itu bukan sebuah kebenaran karena apa? konsep teologi di keimanan Kristen itu berevolusi sesuatu hal yang fundamental yang dimana yang fundamental itu harusnya statis tetapi dinamis yang mula-mulanya adalah ehat malah menjadi ahadim atau tres persona una substansia tiga pribadi tapi satu hakikat tiga Tuhan tetapi bukan satu Tuhan dan ini merupakan suatu hal yang konyol misal kalau kita lihat perspektif ajaran atau keimanan teman-teman Kristen tentang konsep keselamatan karena Adam jatuh dari dosa maka Tuhan saling bunuh-bunuhan Tuhan pertama membunuh Tuhan anak agar Tuhan anak ini bisa menyelamatkan umat manusia karena dosa yang dimana Adam sumbernya Adam akarnya lalu Tuhan pertama setelah membunuh Tuhan anak dinarasikan di dalam kisah para rasul dua Tuhan pertama membangkitkan Tuhan anak Tuhan bunuh-bunuhan terus Tuhan bangkit-bangkitan terus ada lagi yang mengatakan oh iblis yang penyebab segala sesuatu atau penyebab segala dosa itu masuk surga saya pernah tuh lihat kontennya brother Rudy bahwa Judas masuk surga lalu tentang perspektif yang sangat berbeda di surga ada berapa tahta ketika saya nonton debat antara brother Rudy Yohanes dengan verbum veritatis brother mengatakan di surga ada dua tahta tetapi verbum veritatis mengatakan satu loh yang salah yang mana seolah menunjukkan bahwa ini sebuah ketidakbenaran karena apa imannya sama berdiri pada sumber yang sama yaitu alkitab dengan juru selamat yang sama tetapi ketika mengungkapkan dan memaparkan sesuatu satu sama lain berbeda pendapat Imam Syafi'i rohimakumullah semoga Allah merahmati dia pernah mengatakan ketika kita menjumpai tiga sahabat kita Kristen lalu mereka berdiskusi maka akan keluar lima pendapat yang berbeda dan itu diasosiasikan oleh teman-teman Kristen yang sekarang dimana dia saling berdiskusi lalu dia saling mengeluarkan pendapat berbeda sebagai contoh saya punya sahabat dia itu brother Jody dia seorang Kristen dia berimam kepada kitab yang sama dia juga memiliki juru selamat yang sama tetapi mengatakan Tuhannya tiga ini fakta dia dari denominasi Treteos tidak ada transcendental dari ketiga pribadi tiga pribadi itu adalah prima causa yang ketiga-ketiganya itu memiliki hakikat yang berbeda seolah-olah ini malah menunjukkan bahwa Kristen itu tidak benar lalu tentang ajarannya sendiri jika Kristen diartikan sebagai orang yang mengikuti ajaran Yesus apakah benar orang Kristen 2021 ini mengikuti ajaran Yesus tidak yang mereka mengikuti itu adalah ajaran gereja menyembah tiga pribadi tapi yang satu kalau ajaran Yesus apa ajaran Yesus mati setuju jangan sangka aku datang untuk menghilangkan hukum Torah atau kitapara nabi aku datang untuk mengenapinya satu titik atau satu i ataupun dalam kitapara nabi tidak akan kuhilangkan selama langit dan bumi lenyap kalau kita cek Torah bilangan 23 ayat 19 Elohim bukanlah manusia aku ini bukanlah manusia dan juga bukan pula anak manusia how about Yesus bagaimana dengan Yesus Yesus menegaskan Matius 12 ayat 40 demikian juga anak manusia Elohim bukan manusia tetapi Yesus dikatakan Elohim Yesus mengatakan hanya menyembah kepada Allah Matius 4 ayat 10 tetapi Kristen menyembah Yesus dan roh kudu Elohim mengatakan di dalam 10 commandment di dalam commandment kedua kalau saya tidak salah jangan ada ilah lain di hadapanku eh Yesus datang tahun 3 sebelum masih terus pada abad ketiga ke atas disembah artinya Kristen itu bukan pengikut Kristus tapi pengikut bapak-bapak gereja Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30 gue ini gak bisa apa-apa loh bro apa yang gue hakimi apa yang gue adili ini berasal dari Allah yang mengutus aku sekarang brother mengatakan Yesus itu pencipta alam semesta Yesus itu berkuasa Yesus itu transcendent apa buktinya apakah brother mengingkari perkataan Yesus tentu saja tidak sebagai orang yang mengaku Kristus atau pengikut Kristus harus berpegang teguh dengan ajaran Yesus brother mengatakan oh Yesus itu Tuhan yang baik Yesus mengatakan why you call me good kenapa kamu memanggil aku baik sebab hanya ada satu yang baik yaitu Bapakku atau Allah yang di sorga di dalam Markus fasal 5 nah sekarang Kristen zaman sekarang ini bukanlah pengikut Kristus pengikut Kristus sebenarnya siapa kami muslim lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri kami mengikuti Kristus kami menyembah kepada Allah kami berkuasa 40 hari 40 malam kami menempelkan dayi kita di tanah ketika peristiwa Yesus bersujud menempelkan dayinya ke tanah dan berdoa kepada Bapak ya Bapak jikalau sekiranya cawan itu lahir daripadaku jikalau sekiranya cawan itu lari daripadaku maka itu semua karena kehendakmu bukan karena kehendakku sendiri Yesus berserah diri Yesus muslim kami muslim yang mengikuti perintah Yesus yang dimana Kristen itu dikatakan sebagai pengikut Kristus kami lebih Kristen daripada kekristenan itu sendiri silahkan brother oke terima kasih panjang sekali untung kamu ingat waktu oke tolong di share screen Pak Len saya akan mengulas kisah para rasul kamu baca disini dalam perjalanan ke Damsik ketika ia sudah dekat kota tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia artinya si Rasul Paulus melihat cahaya maka dia bisa berbicara tentang cahaya cahaya itu memancar dari langit cahaya menyilaukan pasti menyilaukan mata ia rebah ke tanah karena melihat cahaya itu dia matanya silau sehingga dia rebah ke tanah dia dengar suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus mengapa engkau mengenai aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang engkau hanya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun betul mereka tidak melihat Yesus karena Yesus itu datang hanya kepada Rasul Paulus tetapi suara mereka dengar karena begitulah Tuhan selalu hadir yang bisa melihatnya adalah Nabi Rasul contoh Musa Musa melihat pohon itu bersemak duri itu berapi tapi orang-orang Yahudi kan tidak melihat orang-orang Israel demikian juga ketika dia naik ke gunung Sinai juga tidak orang tidak gunung Horeb orang tidak melihat tetapi dia melihat Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa kenapa tidak dapat melihat apa-apa karena tadi dijelaskan di ayat 3 dalam perjalanan ke Damsik tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengeliling cahaya itu terang sekali jadi kau pun kalau di senter cahaya matahari kalau lihat matahari 5 menit kalau gini kan pasti tidak dapat kau apa-apa itulah yang mau dijelaskan disitu tetapi lagi-lagi saya bilang memang hanya orang-orang yang ada di dalam dirinya Rok Kudus yang bisa menjelaskan ini kami berterima kasih bahwa di dalam diri kami ada Rok Kudus di dalam diri orang muslim Tuhan itu tidak ada kalau Tuhan itu adalah wujud apa zat atau Rok Kudus Rok Kudus kalau di dalam dirimu maka kau adalah Nabi Rok Kudus tadi saya ada dengar kau bilang para klitos akan Nabi Muhammad para klitos bukan Nabi Muhammad kenapa para klitos kau katakan Rok Kudus adalah Gabriel Jibril jangan kau lawan-lawan Al-Quran Al-Quran mengatakan bukan Nabi Muhammad itu tapi Gabriel itulah sebabnya Sinandar tak berani lagi mengungkit ayat itu kenapa? karena saya bukakan ayatnya para klitos itu atau Rok Kudus itu adalah Gabriel bukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad bukan Malaikat Gabriel mengapa umat muslim tidak mengerti hal ini? karena mereka tidak mengerti apa itu firman Tuhan kalau orang Kristen mengerti firman Tuhan itu kalimat yang diucapkan Tuhan langsung kepada Nabi tidak melalui perantara kalau perantara itu sama dengan kita kalau firman itu langsung dikeluarkan Tuhan dari mulutnya itulah sebabnya orang muslim yang mengerti hanya Musa yang berbicara langsung dan demikian maka dari batang-sebatang pohon katanya ya oke ketahuitan Tritunggal karena kau sudah melebar tidak 325 itu ada tidak tetapi sejak kejadian satu kejadian satu kejadian satu kejadian satu kejadian tiga bahasannya itu sudah ada video saya kamu tonton saja apa itu Tritunggal itulah sebabnya saya pernah bertanya kepada pendebak muslim di dalam diri zat itu apa saja yang ada mereka bingung firman Tuhan itu bagaimana oh itu keluar dari Tuhan berarti bukan zat atau zat bingung karena mereka tidak tahu posisi firman Tuhan itu di dalam diri Tuhan atau di luar diri Tuhan mereka tidak tahu apakah firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan Tuhan atau ada setelah Tuhan atau ada sebelum Tuhan tidak mengerti kalau kami mengerti dia Tuhan itu ada maka memiliki roh dan memiliki firman di dalam dirinya itu langsung lengkap dia adalah alfa dan omega oke bunda Maria kamu mengatakan bunda Maria itu menikah umur sekian oh ada disini disini kamu itu lucu di dalam Bible tidak bisa kamu jelaskan kamu putihkan sementara kami bisa menjelaskan dari literatur kalian yang namanya apa namanya sahih-sahih bukar itu hadis karena hadis itu bagian dari literatur kalian kalau kamu bilang menurut insikif katolik Rom itu bukan kitab suci bagi kami bukan Bible itu kalian bagi kalian ada Al-Quran ada hadis bagaimana kau bisa carilah di Alkitab kalau dapat kau buktikan oke yang lainnya kamu mengatakan tadi bahwa Nasrani Yahudi yang menyembah Allah SWT akan masuk sorga artinya bukan dalam Islam saja keselamatan kamu sendiri yang bilang tadi Musa itu bukan beragama Islam jelas-jelas dia Yahudi dia yang membawa agama Yahudi karena kepadanya diturunkan kitab Taurat baca Al-Quran kitab Taurat kepada Yahudi kitab Injil kepada Nasrani Nabi Isa yang membawa kitab Injil Nabi Isa yang membawa ajaran Nasrani apakah tidak ada Nasrani yang baik hati atau yang tidak mengikut ajaran Allah SWT ada artinya Nasrani pun sudah akan ke sorga Yahudi pun akan ke sorga bukan Islam saja jadi Ali Imran 85 kontradiksi sudah keliru satu akhir itu saja menunjukkan surga dan sampai sekarang tidak bisa dijelaskan siapa orang Islam yang sudah ke sorga hanya janji-janji yang belum terbukti kebenarannya dan kalau kamu bilang kami orang Kristian 5 ini 3 orang Kristian 5 nanti pendapatnya gini-gini memang Sunni dan Si'a tidak berbeda pendapat memang Sunni Si'a Ahmadiyya tidak berbeda pendapat ada 72 aliran 73 apa kamu bilang itu semuanya satu kata tidak dan kalau kita lihat negara Arab sana agamanya satu nabinya satu Tuhan yang disembah satu arah sujud satu kitab suci satu kenapa bisa bunuhan dan saling kafir-kapirkan kalau saya dengan berbumpir etatis ya dalam tingkat keilmuan kami berbeda pendapat tetapi dalam keimilan kami sama Yesus adalah Tuhan Allah itu adalah Tritunggal kalau dengan wane silahkan itu pemahaman mereka tetapi kami tidak ada bunuh-bunuhan tidak ada mengatakan-ngatakan kafir tetapi di Arab Saudi sana di negara Arab bunuh-bunuhan bomboman hanya gara-gara perbedaan sedikit kalau kami seluruh karena itu pada tingkat keilmuan lihat dari buahnya karena kami memiliki kasih tidak kami langsung mempunisi saudara kami kau kafir aku bunuh kau tidak begitu kami tidak ada begitu belum pernah kau dengar ceritanya di Indonesia orang mati gara-gara itu tidak ada tapi masuk tipi-tipi itu Ahmadiyah dan kalian itu apa namanya fakulernya dipukuli ada itu masuk zaman dulu kan RCTI apa ada itu kan dan bisa ditayangkan dan di video-video masih banyak ya kemudian sifat bunglon sifat bunglon ini tidak mengajarkan sifat bunglon adalah lucu kalau kau masuk ke kandang singa kau mengembek ya dimakan singa lah kamu harus ikut apa yang ada terjadi dimana bumi dipijak disitu langit dijunjuk cerdik seperti ular tulus seperti burung berpati itu namanya menyesuaikan diri agar kita jangan sok-sokan lah jangan kau kira di dalam agamamu gak ada seperti itu ketika minoritas dia patuh begitu dia mayoritas jangan kan jangan itu semua ada itu di dalam dunia ini baru kau juga menyamar kau bilang orang ini menyamar begini datang ke sekolah kau aja menyamar nama kau pendeta abet nego kau tunjuk mata orang mata kau sendiri gak kau tunjuk paham ya inilah yang dibilang gajah di pelupuk mata terlihat di seberang lautan kan balok di matanya gak kelihatan kau aja nama kau pendeta abet nego sejak kapan kau abet nego Tuhan Musa tidak ada kamu bilang Tuhan Musa sama dengan Tuhan orang Islam tidak kamu baca kitab-kitab suci Musa tidak pernah dikatakan disana akulah Tuhan Abraham Tuhan Ismail Tuhan Ishak Tuhan Yaakub gak ada itu kenapa tidak ada karena Ismail bukanlah anak pilihan anak perjanjian dan di dalam keturunan orang Yahudi itu bukan Yusuf dan Esau itu kembar bukan Ismail dan Ishak bukan kembar tetapi kenapa keduanya dimasukkan Yusuf dan Esau tidak dimasukkan kedua-duanya padahal itu kembar karena si Esau tidak menjadi pilihan Tuhan tetapi yang menjadi pilihan Tuhan si Yaakob jadi kamu jangan mengatakan Tuhannya Musa akulah ala Abraham ala Ismail tidak tidak ada itu yang ada akulah ala Abraham ala Isa ala Yaakob artinya Tuhannya sudah berbeda tidak sama dan Tuhannya bukanlah Allah kamu bisa buktikan Elohim itulah sebabnya kalau kamu bilang Musa mengenal ajaran Islam Musa tidak kenal apa itu ajaran Islam Musa tidak sekalipun sujud ke Ka'bah tidak ada itu mereka dilarang sujud kepada benda-benda mati itulah sebabnya ketika ada dibuat patung lembu Musa marah dihantamkannya 10 hukum Taurat itu pecah Nabi Yesus pun tidak akan pernah kau cari sujud ke arah Ka'bah sudah ada hari itu sudah itu dimulai dari zaman Ibrahim jadi jangan kau sama kan Tuhan mereka tidak ada itu Tuhan mereka itu sama tidak ada berbeda dan jauh sekali berbedaannya hanya dicocok-cocok melogikan oke mengenai Trinitas itu sudah ada bahasan saya kalau saya jabarkan disini tidak selesai-selesai kita Tuhan saling bunuh-bunuhan tidak ada Tuhan saling bunuh-bunuhan ya Yesus dengan tengas mengatakan di Yohanes 10 ayat 17-18 aku memberikan nyawaku untuk menerima dikembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku termasuk Bapak di sorda lantas kenapa Rasul Paulus mengatakan Bapak di sorda menghidupkan Yesus karena Rasul Paulus berada di luar gua dia melihat Yesus disalir semua orang yang di luar gua pasti pernyataannya sama Yesus disalir mati dan dikuburkan sama tetapi Yesus sebelum naik ke sorda di 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 ayat 17-34 seperti tanda yulus bagaimana Yesus di dalam perikat begitulah tidak ada bunuh-bunuhan itu karang-karangan kamu dan itu bunuh-bunuhan dan perlu kamu ingat orang jahudi tidak akan pernah sujud menyembah ke arah Ka'bah tidak akan pernah itu karena Tuhan akan marah ya kan jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai di atas langit di bumi atau di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya Musa tidak pernah bertakwa kepada benda mati apapun tidak pernah itu Yesus Kristus tidak pernah bertakwa kepada benda mati apapun dan tidak pernah sujud ke arah benda mati apapun tidak pernah Yesus tak pernah Musa tak pernah mengapa demikian karena hukumnya ada 10 hukum Taurat yang pertama jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau ada yang di langit di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kamu tahu arti menyembah dalam ajaran Kristen ajaran Yahudi menyembah itu sujud jidat harus sampai ke lantai tanah itu menyembah maka tidak pernah kalau lihat orang-orang Musa Yesus Kristus sujud jidatnya ini sampai ke lantai tanah menyembah ke arah sebuah benda mati tidak pernah kemudian berbakti Daud Musa tidak pernah berbakti kepada benda mati apapun demikian juga Yesus misalnya ada sebuah benda kalau berbakti artinya benda itu dikeramatkan tidak boleh dipindah-pindah tidak boleh dihancurkan tidak boleh diinjak-injak dimudahi tidak bisa itu berbakti harus dijaga tidak bisa kawan Musa dan Yesus tidak ada kemudian bahwa Musa dan Yesus diberi kitab suci kitab suci kitab suci nya itu sampai sekarang masih ada paham? dan kitab suci itu berbeda dengan kitab suci apa yang ada di dalam ajaran Islam karena Injil yang pertama sekali adalah di Mariam 30 biar kau tahu itulah Injil pertama sekali tapi kita gak tahu di ayat surah berapa itu ditulis karena kitab-kitab itu kan pasti ada contoh Al-Quran ada surah surah pertama kedua sampai 114 kitab Injil pasti ada itu tidak mungkin satu lembar saja atau satu kalimat saya gak ada itu ya dan kalau kamu lihat dengan baik dan benar surah Mariam ayat 16 kamu lihat Hai Muhammad ceritakanlah kisah Mariam yang ada di dalam Al-Quran maka dijelaskanlah di surah Mariam ayat 22 kisah itu ketika kamu melahirkan dia mengasingkan diri artinya apa Mariam itu tidak tercatat di dalam Injil tercatatnya di dalam Al-Quran kalau kita mau jujur-jujur Al-Quran ada 610 sampai 633 kurang lebih plus minus 23 tahun itu Injil sudah ada mengapa Allah SWT tidak menyebutkan apa isi-isi Injil itu contoh Matthew Marcus Lucas kenapa tidak diceritakan di dalam Injil itu kan ada rasul-rasulnya Nabi Isa Hawarian kan ada pengikut-pengikut Nabi Isa kenapa tidak satu pun disebutkan disitu di dalam Al-Quran mereka rasul-rasul itu kenapa di Al-Quran tidak ada pertanyaan simpel 610 zaman sudah mulai modern lebih modern daripada zaman 1 tahun 1 dan kalau Tuhan benar-benar berfirman maka akan diceritakan itu semua yang penting-penting bukan hanya tentang Isa bahwa Isa punya 12 murid disebutkan namanya karena itu penting sangat penting Yaakub punya 12 anak disebutkan namanya faktanya yang Quran tidak ada nanti kamu bilang bukan kitab sejarah ada sejarah di Al-Quran sejarah siapa Yusuf ada Musa ada banyak sejarah disana oke Gaudian itu bisa sampaikan silahkan oke thank you nah yang pertama pendeta ya jadi mengapa kau melihat di lomba selombar di mata saudaramu sedangkan selopak batu di mata kamu sendiri itu tidak kamu ketahui saya tahu pendeta ini berasal dari bahasa sansek kerta yaitu pandita yang artinya guru mengatakan setiap orang adalah guru setiap tempat adalah ilmu dan setiap buku setiap tempat adalah sekolah lalu yang kedua bunuh-bunuhan saya teringat peristiwa pada abad 15 dimana ada seorang reforman yaitu Martin Luther dia lahir pada tahun 1546 dia kena seimbara bahwa kekaisaran katolik waktu itu yang memiliki hak otoritatif mengadakan seimbara siapa yang bisa memenggal kepala Martin Luther maka kamu akan mendapat itu wakil sejarah karena dia bereformasi menjadi protesta oh maksud pada tahun 1095 sampai 1492 dimana perang salib diadakan berabad-abad itu bunuh-bunuhan orang yang tidak ingin masuk Kristen akan dibunuh dan itu adalah misi suci The Holy War dicatat di dalam sejarah kelam kekristenan itu ada bukunya The History of Roman Empire karya Edward Gibbon lalu Galileo seorang astronom yang dimana dia juga dibunuh oleh katolik dia mengatakan bahwa bumi itu bulat karena ajarannya bertentangan dengan ajaran gereja maka dia dijatuhi hukuman itu bentuk ko-otoriteran dari buahnya lah kalian dikenali lagi-lagi itu tentang sujud menyembah Ka'bah oh ternyata brother ini jarang baca Bible Masmur 138 ayat 2 aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu Daud juga sujud menyembah iblat Daud juga berkiblat tidak lain dan tidak bukan ada di baik Hakodes atau baikul ma'dis Nabi Muhammad ketika mengembang keislaman Nabi Muhammad dulunya itu bersujud ke baik Hakodes atau baikul ma'dis lalu di pertengahan surat Al-Baqarah baru kiblat orang muslim itu dipindahkan 180 derajat yang tadinya menghadap ke baikul ma'dis lalu ke Ka'bah ke Masjidil Aqsa nah ini kan ketampar mukanya sendiri seolah-olah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa dia ini tidak pernah membaca biblos nah itu lalu tentang Ismail oh Ismail tidak pernah dicanjikan kejadian 17 ayat 20 hai tentang kau Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu ia akan kuberkati kubuat beranak cucu dan sangat banyak ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan memberkatinya dan membuatnya menjadi bangsa yang besar Ismail diberkati kata Asim lelah ini siapa Asim bukan Tuhan juga bukan malah mengutuk Ismail sedangkan Ismail ini diberkati dimana Asim mengatakan kalau ada orang yang mengutuk Ibrahim maka mengutuk Ibrahim serta keluarganya maka aku akan mengutuk kami tidak pernah mengutuk Ibrahim kami malah memuji-muji dia bahkan di dalam sholat kami menisbatkan nama Nabi Ibrahim di samping nama Nabi Muhammad Allahumma sholi ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim nah tentang adik bunuh-bunuhan kembali lagi ke Tampar dimana pada abad 15 ada yang disebut perjanjian Tordesilas yaitu perjanjian suci dimana yang mengusung perjanjian itu adalah Paus Franciscus keempat yang hasilnya adalah God Glory and Gospel datanglah Portugis ke tanah kita dilanjutkan Belanda selama berabad-abad itukah perjanjian suci misi Kristus amat yang agung Matius 28-19 jadikanlah semua bangsa dan muridku ke Islam mereka dengan nama Bapak Putra dan Rok Kudus Yesus mau akan sebuah pemaksaan hendaklah jadikanlah semua bangsa ini muridku semua maka oleh karena itu Paus Franciscus dengan inspirasi Matius 28-19 dan Rok Kudus yang menghaminya menghasilkan sebuah perjanjian Tordesilas yang terdapat tiga substansi yang pokok yaitu God menjajah kekayaan glory kekuasaan atau kemuliaan gospel yaitu iman atau amanat agung dan itu suatu hal yang melanggar humanity melanggar hak asasi manusia kalau kita compare di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama Allah tidak menyuruh jadikanlah semua itu Islam jadikanlah semua itu Islam tetapi Allah hanya mengatakan tugasmu itu hanya menyampaikan pendeta Abednego selebihnya itu kuasa Allah kamu gak perlu menjadikan orang dia Muslim sebab Islam itulah tidak ada paksaan di dalam agama sedangkan Yesus jadikanlah semua bangsa itu muridku aku ini kalau gak jadi murid Yesus bisa dipenggal ini pada abad 15 serem nih aku kalau gak jadi murid Yesus zaman Portugis bisa dipenggal ini karena itu amanat yang agung aku kalau gak jadi murid Yesus zaman Perang Salih pada tahun abad 11 bisa dipenggal serem aduh serem yaitu adalah ajaran dari buahnya dari kitabnya sungguh serem Alhamdulillah aku bersyukur hidup di tahun 2021 ini tahun yang sangat damai bayangkan jika kita umat Islam hidup pada tahun 1095 1492 dimana Perang Salih dengan misi sucinya dengan jadikanlah bangsa itu muridku kita akan dipenggal oh serem ini karena amanatnya jelas yaitulah ajaran yang bisa kita petih nah lagi-lagi blunder lagi mau nampar muka orang ketampar muka sendiri ketika kamu gak ditampar pipi kiri maka berikanlah pipi kananmu tentang surat Maryam ayat 16 dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad menceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran karena Maryam itu adalah sosok yang penting tidak ada dia tidak ada Nabi Isa al-Islam tidak ada dia tidak ada Kristen karena dia adalah salah satu senter dari orang yang ada di dunia maka cerita itu dinarasikan sebagai hikmah bagi kita itu semua pelajaran itu sebagai hikmah bukan malah Heskel 23 oh memancing emosi emosi tidak pernah menghujat Nabi mu kalau aku tidak pernah kalau aku bilang enak oke kau hargai jangan jangan kita kembali ke topik lah aku bukan komparatif itu kau yang kau buat mau mancing emosi orang tapi aku gak terpancing seluruh kawan kau tidak pantas mengucapkan itu semua kalau aku ucapkan hal yang sama dengan kau tadi aku tidak terikat pasal 4.4 KWP gak ada, gak ada di dalam hukum ketika berdebat gak ada deli aduan tidak silahkan lapor gak ada deli aduan silahkan, silahkan jangan kau berusaha mengirim ke luas-luas cukup kau jelaskan ayat silahkan jadi kalau sahabat-sahabat kawan-kawan semua ini belajar tentang kaedah berbicara, misal berbicara itu ada gak usah kau buat itu, kau jelaskan aja aku jelaskan yaitu membuktikan kebenaran di dua perspektif agama ketika saya sudah mengutarakan sesuatu lalu sesuatu yang benar-benar absolut itu ditolak dan di depan mata dia ditolak maka itu adalah orang falsi lalu saya mencoba mengkomparasi oh begini loh jadikanlah semua bangsa dan muridku oh itu diimplementasikan pada abad 11 pendeta abad nego ini alhamdulillah hidup tahun 2021 kalau saya kawan-kawan hidup di abad 11 saya gak jadi murid Yesus atau Kristen dipenggal pala saya orang di Andalusia sana abad 15 dipotong telinganya bekas peninggalan sejarahnya, mozaik-mozaiknya masih ada yaitu implementasi jadikanlah semua bangsa dan muridku sedangkan Islam tidak ikro hafid bin tidak ada paksaan di dalam agama mungkin itu closing dari saya silahkan brother oh gak bisa lama ada janji soalnya 10 menit lagi mau jemput seseorang ya terima kasih oke thank you ya selamat berhormat oke lanjut kalau bisa di dalam berdiskusi ini terangkan aja apa isyarakat apa isyarakat jangan memancing ke sana kemari karena kami tidak sebebas kalian kalian itu bebas bicara apa saja karena terikat undang-undang pasal 4-4 ke huap kalau kami enggak langsung ditangkap langsung di ini persekusi segala macam mohon jangan memancing ke arah sana jelaskan aja alkitab seperti saya dengan si Zuma hanya si Zuma lah saya lihat orang muslim yang celuh dan tenang untuk berpikir tapi dia pun memang masih ada emosinya tetapi masih bisa ditolerir kalau kayak syabit nego ini sudah mulai mancing-mancing dia tapi pun gak terpancing ya oke saya 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 jelaskan pandito berarti kau sudah kafir kalau kau mengambil gelar pandito kau buka KBBI disana dikatakan guru agama Hindu kau kafir itu yang pertama Martin Luther diberi hadiah kamu bilang kamu menampar muka kamu sendiri oke Martin Luther itu hidupnya kapan apakah dia mati di penggang ya sekarang Salman Rusdi kita sekarang bicara agak abad-abad segini loh abad-abad modern ini yang dimana internet Apollo, bulan semua sudah dijelajai orang masih juga dikasih sayang barang memenggal kepalanya si Salman Rusdi 23M Batros Zakaria Batros itu juga dibuat sayang barangnya kalau orang Kristen mana ada sekarang kalau zaman dulu karena itu masalah politis memang dulu zaman dulu adalah gereja bercampur dengan politik karena dulu kekuasaan agama tinggi tidak seperti sekarang oke kemudian Perang Salim Perang Salim itu bukan karena orang tidak mau Kristen tidak tetapi itulah di Turki itu ya yang agak sopi agak sopi pula yang sekarang gereja jadi majid itu kan itu tonggak sejarahnya dan Salahuddin salah salah din apa Salahuddin dan itulah pemperanannya salah Haga Sopia 1543 brother salah sejarah ini harus aku luruskan sorry sorry bukan itu penting itulah tonggak sejarahnya oke lanjut sudah jangan jangan bicara dulu jangan aku berhak meluruskan kan bro punya tanggung jawab mengedukasi sudah sudah tapi itu kejadiannya memang di Turki itu ya kenal tenang 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 pandai berdebat pandai berdebat ya ya dan itu bukan karena masalah kenapa dibilang Perang Salim karena ada peperangan antar dua agama ya disitu memang Salahuddin atau apa itu yang terkenal sekali dan kemudian kalau kamu katakan Daud ayat yang kamu baca kamu buka itu coba baca lalu aku masuk sujud ke arah baik disana ada kalimat masuk artinya ada pintu masuk dan ada pintu keluar tidak mungkin dia sujud ke arah pintu keluar paham gak karena baik suci itu di dalam paham gak maka dibilang aku sujud ke arah baik kemudian kau bilang mana lebih dulu Kaabah atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa yang pertama kamu jangan berbohong ya Masjidil Haram lebih dahulu daripada Masjidil Aqsa ya zaman Ibrahim itu baca Al-Quran Ibrahim menetakkan dasar-dasarnya bersama Ismail dan Ishak bersama Ismail ya sorry ada itu disitulah didirikan Kaabah mengapa Musa dan semuanya tidak sujud ke arah sana kamu adalah pembuan tidak ada Musa sujud ke arah sana Raja Daud pun tidak sujud ke arah sana dan kemudian jejaman Nabi Muhammad pun kamu bilang bahwa Qiblatnya pertama adalah ke Masjidil Aqsa kenapa ke Aqsa yang pertama berdiri Masjidil Haram kenapa tidak ke sana itu harus kamu pertanyakan karena memang tidak ada Nabi-Nabi itu sebelum Nabi Muhammad yang sujud ke arah Kaabah tidak ada karena mereka dilarang sujud ke arah benda mati hukum Taurat sudah jelas tidak bisa kamu pungkiri hukum Taurat itu jangan sujud menyembah apapun patung bentuknya bebas bentuk manusia bentuk apa kubus bentuk buah itu besar tidak boleh sujud kepadanya dan berbakti arti berbakti tahu tidak itulah sebabnya Nabi-Nabi tidak ada pernah sujud ke arah Kaabah tidak ada itu tetapi sejalan Nabi Muhammad baru sujud ke arah Kaabah padahal menurut sejarah Al-Quran yang pertama didirikan itu adalah Kaabah baru Masjidil Aqsa baca Al-Quran nah sekarang mengenai Maryam nah ini harus membukakan biar kau paham surah Maryam 16 surah Maryam 19 ya surah 19 ayat 16 mohon di share screen Pak Lennya sebentar Pak Len share screen Pak Len silahkan halo Pak Len halo Pak Len Pak Len hilang lagi dia oh yaudah thank you Pak Len nah ayat 16 kamu perhatikan baik-baik ini bahasa Indonesia kalau sampai kau tidak mengerjakan aku enggak tahu lagi apa-apa dan ceritakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad bisa Maryam di dalam kitab buka kurung tutup kurung Al-Quran yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur Baitul Maktis kamu tahu apa maksudnya ini artinya Maryam itu tidak pernah hidup di dalam Injil tidak pernah tertulis di dalam Injil kalau Maryam itu tertulis di dalam Injil dan dia adalah ibu daripada yang kau katakan Yesus atau Nabi Isa maka harus tertulis di dalam Injil tetapi faktanya ini ada di dalam Al-Quran Injil tidak mengenal namanya Maryam itu faktanya dari ayat ini oke kita lanjut maka kalau disuruh ceritakan artinya kisah ini sudah ada di ayat sebelum Maryam maksudnya kan sudah ada di Al-Quran sementara Al-Quran itu turun 610 sampai 633 lantas dimanalah Al-Quran ini apakah dia sudah berupa kitab sehingga harus diceritakan dari kitab sebelum Maryam 16 ini kan sebelum Maryam 16 dong kalau mau bercerita tetapi faktanya sesudah Maryam 16 dia ayat 22 tetapi bukan Nabi Muhammad yang bercerita ini tetapi Allah SWT alam makanya Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dan mengandungkan tempat yang jauh nah ini lanjut kau baca sendiri artinya disitu apa Maryam yang dimaksud di dalam Al-Quran berbeda dengan Maryam yang ada di Injil maka tidak bisa kau sama-samakan Nabi Isa adalah Yesus kalau Maryam itu adalah ibunya Yesus maka itu harus tertulis di Injil tidak di Al-Quran kalimat itu harus dirubah mau gak kau kan gak mau kalau dirubah artinya sudah terubah-ubah mana yang benar menurut sejarah dunia kisah Maryam itu atau Maryam itu melahirkan tertarok di Al-Quran atau tertarok di Injil coba kamu jelaskan kamu gak akan bisa datang lampu paling kau bilang oh ini berguna begini berguna tidak Al-Quran menjelaskan ceritakan kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran artinya Maryam tidak pernah hidup di dalam Injil padahal di dalam Injil dunia yang diakui seluruh umat manusia yang mengeriman kepada Injil kisah kelahiran Yesus ada terdapat di dalam Injil dan kisah Maryam ibunya ada di dalam Injil faktanya tidak menurut Al-Quran tidak ada di dalam Injil yang ada di dalam Al-Quran ya maka kau berceritalah jangan kau sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus karena Maryam melahirkan Nabi Isa itu di sebelah timur Baitul Magdis dan di bawah sepatang pohon kurma saya memang belum pernah ke Jerusalem tapi saya percaya di sebelah timurnya bukanlah Bethlehem dan tidak ada di situ pohon kurma betul berarti itu kisah yang di dalam Al-Quran artinya Nabi Isa hidup setelah Al-Quran itu ada sebelum Al-Quran ada Nabi Isa gak ada yang ada Yesus karena sudah berbeda cerita kan disuruh ceritakanlah maka kita lihat rencetan ceritanya paham ya semoga kalian semua penonton ini disaksikan 1200-1300 sekarang tempatku tempat yang lain saya gak tau banyak itu itu kalau kita bicara fakta sejarah yang ada di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak pernah ada di inji kisahnya tetapi yang ada di dalam Al-Quran kenapa ketawa oke yang lanjut kemudian kau bilang mengenai pemenggalan segala macam itu zaman lalu oke karena sudah saya jelaskan agama dulu 5 menit lagi silahkan aku udah ada janji soalnya siap 5 menit lagi kau gak nanggapi kok santai aja itu mudah iya sudah diam dulu kau jadi kisah yang lama itu gereja mencampuri urusan politik ya itulah yang terjadi maka dari sekarang gereja dilarang berpolitik karena agar tidak terjadi seperti zaman dulu kala itu tetapi zaman sekarang di tanah Arab ini sudah zaman teknologi sudah zaman internet sudah orang ke bulan mau ke matahari lagi perangkatnya malam berjam panas paham gak kau masih ada bunuh-bunuhan di tanah Arab sana Tuhannya sama kalau yang kau bilang tadi oke tidak sama Tuhannya karena kau bilang memang sehingga orang menjadi kristian untuk saya tidak hidup di zaman itu kamu bilang artinya ada perbedaan agama lah ini agama satu Tuhan satu bahasa satu arah sujud satu kitab suci satu semua satu kenapa bunuh-bunuhan hanya gara-gara masalah sepele hanya beda-beda akidah tipis-tipis aja dan itu menular ke Indonesia hampir puji Tuhan Indonesia dari nenek moyangnya diajarkan Deposi Liro itu budaya Nusantara lebih mulia budaya Nusantara itu kalau yang kau bilang nah sekarang sebagai penutup aku katakan kepada kau tiga tantangan saya tadi silahkan kau buktikan detik dimana kau bisa membuktikan saya menjadi mu'alaf itu tidak main-main ucapan saya karena saya sungguh-sungguh karena saya sungguh-sungguh belajar agama Islam sungguh-sungguh belajar agama Kristen tiga hal tadi kau ulang videonya nanti kalau bisa kau tunjukkan saya langsung murtad dari kekristenan biarlah saya masuk ke 1 Timotius 4 ayat 1 siapa yang murtad mengikuti ajaran setan-setan dan ajaran roh-roh jahat biarlah saya tanggung itu saya bersedia tapi buktikan yang tiga yang saya minta tadi oke sekian dan terima kasih terima kasih kepada Pak Len terima kasih kepada Goldian thank you bang Rudy mohon maaf kalau ada salah ya Pak Len silahkan ditutup Pak Len ya terima kasih ya atas kedua ya oke oke ya terima kasih ya kepada dua narasumber kita ada Pak Pendeta Abednego dan juga kepada Bang Rudy Yone selaku maestro dari praktisi Kristen yang cukup garang ini lugas garang dan kalau dialog cukup bagus ya oke mungkin di lain kesempatan kita bisa menampilkan lagi ya dialog-dialog yang seperti ini berbeda itu tidak masalah bukan berarti kita jadi bermusuhan tetapi kita bisa menjabarkan bagaimana iman kita masing-masing duduk bersama dan saling toleransi antar umat beragama oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati